Kasihlah Tuhan Allahmu, iya sayang aku tahu kamu mengasihi aku, buktiinlah lewat orang-orang sekeliling kamu. Bukan joget-jogetmu yang aku cari, kok enggak. Bukan teorimu, bukan mulutmu yang manis, bukan itu yang aku cari. Do something for others. Do it. Kalau enggak, perhatiin deh. Kalau itu kamu enggak bikin. Akhirnya banyak orang yang makin lama makin mencekam. Dia menjadi alone in the crowd. Tahu enggak, saya kasih tahu satu rahasia. Dari beberapa hari yang lalu, saya sadar hari ini mau ngomong di sini. Saya udah senewan tahu. Senewan karena saya excited. Karena saya ingat banget bahwa teman-teman di sini adalah teman-teman yang kau pengen belajar. Jadi saya berangkatnya udah dari jam 3. Serius. Nah, hari ini saya dikasih tahu bahwa topik yang lagi diomongin itu adalah mengenai pemuritan dan mengenai komunitas. Saya tahu bahwa pemuritan itu udah diomongin beberapa kali. Tapi saya mau masuk dulu ke situ, nanti baru saya ngomong mengenai komunitas. Oke. Ibu agama kita, ibu agama kita itu kan Yudaisme. Nah, di dalam Yudaisme bahkan sampai hari ini, Yudaisme itu bukanlah suatu agama yang menginjil sebetulnya. Dia enggak terlalu punya penekanan terhadap pergi dan bikin sebanyak mungkin orang menjadi orang-orang Yudais. Enggak ada. Kayak begitunya itu mereka hampir enggak punya sama sekali. Bahkan sampai hari ini, kalau ada orang yang kepingin beragama Yudaisme, dibikin ruwet seruwet-ruwetnya. Jadi memang mereka bukan agama yang menginjil. Tapi Yudaisme mensyaratkan satu syarat mutlak. Ingat, mutlak. Apa itu? Memuridkan. Jadi pemuritan dalam cerita Yahudi itu nomor satu. Kalau ada yang di atas nomor satu, dia nomor satu. Lebih dari itu gitu. Karena itu makanya orang-orang Yahudi ini sampai hari ini adalah orang-orang yang paling pinter di dunia. Bukan karena Tuhan memberkati mereka secara semenang-menang. Bukan. Tapi karena memang semangat mereka itu semangat belajar. Dari kecil, anak baru lahir. Baru lahir. Tradisi mereka adalah bapaknya ngendong. Terus pakai tradisi seperti diazanin. Di kupingnya anak itu dibilang gini. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Anak bayi. Dan terus di lidah, di langit-langitnya itu dimasukin madu. Supaya anak itu secara tanpa sadar mengasosiasikan belajar firman Tuhan sebagai madu. Nanti mereka umur 5 tahun, waktu mereka mulai belajar, kan mereka mulai belajar nih. Pegang tongkat, pegang tongkat kecil, belajar. Belajar. Be-aba, be-udi, budi. Gitu kan? Be-aba, be-udi, budi. Salah kan? Tapi dia mulai belajar. Nah begitu dia bisa belajar be-u-bu-de-idi, budi. Tangannya. Jadi si anak ini gini, pegang tongkat di sini, tangan kiri di sini. Ini ada madu. Masih ingat rasa madu yang mereka dapetin waktu mereka masih bayi. Nah ini madu nih di sini. Be-u-bu-de-idi, budi. Minum madunya. Hamil baca kalimatnya Yeskiel. Firmanmu manis seperti madu. Nah. Jadi buat mereka belajar firman Tuhan itu adalah sesuatu yang membanggakan. Sesuatu yang mutlak harus dilakuin. Bukan soal menginjil kemana-mana. Begitu bukan. Itu nanti setelah Tuhan Yesus kasih perintah. Perintah Tuhan itu. Itu perintah yang penting banget. Amanat agung. Pergilah. Jadikanlah segenap bangsa muridku. Ajar. Baptis. Ketahuilah. Aku menyertaimu. Sampai kesudahannya. Bener. Dari kalimat yang panjang itu. Kata mana yang paling penting? Menjadikan murid. Pergi dalam bahasa aslinya itu bahasa kata itu kata benda. Pergi, baptis, ajar, semuanya kata benda. Cuman ada satu kata kerja. Menjadikan murid. Mati, tius, ate. Jadi, mana yang penting? Mengajar. Itu mutlak. Pokoknya kalau belajar, itu mutlak. Harus. Karena itu anak-anak Yahudi jadi anak-anak yang paling pintar. Zaman Eropa. Eropa belum belajar. Eropa belum bisa belajar. Gini. Aristokrat. Orang-orang raja-raja di Eropa. Itu gak perlu belajar. Karena untuk baca, dia nyuruh orang untuk baca. Dia raja kan. Kipas-kipas ya kan. Ambil minum makan anggur ya kan. Yang baca orang lain. Matematik. Orang lain yang harus belajar. Dia enggak. Raja itu gak harus belajar. Tapi anak Yahudi di zaman itu udah belajar. Gitu. Oke. Nah, ada satu cerita. Ada satu kisah penting. Yang menunjukin bahwa ketika pembelajaran itu diabaikan. Yesus menyingkir. Nah, loh. Yesus menyingkir. Kita buka yuk. Markus 3. Mulai dari ayat yang ketujuh. Ayo, kita baca deh sama-sama yuk. Kemudian, Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau. Dan banyak orang Galilea mengikutinya juga dari Judea. Ayat 8. Dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Jordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ayat 9. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena banyak orang itu, luar jangan sampai menghimpitnya. Selanjutnya baru nanti dia bikin perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sejak ayat yang pertama, sebetulnya Yesus itu lagi kerjakan banyak mujizat. Sejak ayat yang pertama. Yesus di jaman itu tuh viralnya viral banget. Segala sesuatu mengenai dia itu viral banget. Apapun yang dia kerjain, waduh. Kemanapun dia pergi, kebayang aja tukang teh botol ada di situ, ya kan. Bawa berkat ya, tukang bolanya, teh botol, tukang parkir, tenda, warung-warung. Pada ngikut semua. Orang-orang juga kepingin antusias untuk ngikut, gitu ya. Tapi banyak orang yang datang kepada Yesus itu bukan kepingin belajarnya. Mereka kepingin dapet solusi dari penderitaan. Ada yang sakit, kepingin segera sembuh, belum punya anak jadi punya anak, yang gak punya jodoh jadi punya jodoh, gitu ya. Yang utang pinjol bisa kebayar. Gitu kan? Kira-kira kan begitu tuh. Masalahnya kan begitu kan? Yang tukang jual teh kotak juga jadi viral, gara-gara dia jualannya laku. Terus ada lagi orang-orang yang nyari Yesus karena kepingin cari salahnya Yesus supaya bisa dihukum. Kan gitu nih. Persoalannya kan begitu kan. Ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Ayat 7 tadi. Dia menyingkir. Waktu dia gak bisa ngajar, karena orang terlalu egois, orang mikirin, gue dapet apa nih? Tukang teh botol dapet? Laba. Yang tadi dapet pinjolnya selesai. Ketika hanya itu yang dicari, itu yang terjadi. Tuhan Yesus menyingkir. Kelar. Udah. Dia nyingkir. Tuhan Yesus gak perlu kok. Dia gak nyari like, subscribe, dan share. Dia bukan itu yang dicari. Dia gak punya kewajiban untuk ngikutin maunya orang. Never. Dia punya kewajiban untuk semangat Yahudi apa tadi? mengajar. Itu yang harus dia kerjakan. Selebihnya, he don't care. Gitu ya. Nah, di bagian lain, kalau dicatat sama Yohanes, kelihatan kok, kenapa Tuhan Yesus menyingkir? Aku berkata kepadamu. Dia ngomongnya dengan sedih pasti. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Bukan karena kamu mau belajar sama aku, bukan. Bukan karena kamu tahu aku Mesias, bukan. Tapi untuk kepentinganmu, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Yohanes 6, ayat 26. Karena itu pergilah, Tuhan Yesus bilang. Karena itu pergilah, jadikanlah segena bangsa muridku. Pet, Petrus. Pet. Ada yang namanya Petrus di sini? Pet. Kamu mencintai aku? Gembalahkan domba-domba aku. Gembalahkan itu kan kasih makan. Kasih makan kan ajar mereka. Rubah cara pikir mereka. Transform. Lewat cara berpikir yang sehat. Gitu. Nah, semangat itu juga ditangkep sama Paulus. Paulus ini cerdas banget. Dia tangkep. Makanya, nanti Paulus tulis begini. 1 Korintus 1, ini kita baca bareng ya. 1 Korintus 1, 17. Kita baca. 1, 2, 3. Sebab Kristus mengutus aku. Memberitakan Injil loh. Memberitakan Injil loh. Memberitakan Injil itu kan bukan cuman sekedar. Sedara-sedara, pasal ini, ini, begini, begini. Kan bukan itu kan. Memberitakan Injil itu, mengajar. Mengajar itu juga bukan cuman teori. Nanti saya ngomong gitu. Bukan teori nih. Tapi kan dipraktekin kan. Orang tuh lebih belajar kepada apa yang dia lihat loh. Bukan kepada apa yang dia denger dari mulut. Memberitakan Injil. Dan itu pun dengan, ayo. Dengan perkataan. Bukan teori. Supaya, nah ini ngeri nih. Supaya, salib Kristus. Kalau, kalau pembelajaran Yesus di bukit, pembelajarannya dia selama hidup. Nggak kita pelajarin hari ini, nggak ubah cara berpikir kita. Salib Kristus bakalan jadi sia-sia. Ngapain loh? Gitu. Segitu pentingnya pembelajaran itu. Nah, apa sih tujuan dari pemuritan? Pemuritan tujuannya adalah membentuk karakter. Sampai hari ini, orang-orang Yahudi ini aneh kok. Cara belajar itu aneh banget. Aneh. Waktu saya bikin tulisan waktu itu, saya pelajarin di Israel, ada, ternyata ada waktu itu ada satu orang guru, dengan sebelas murid. Jadi, mirip Yesus ya. Sebelas murid. Nah, si guru itu, kalau jalan rada aneh jalannya. Rada bungkuk, terus jalannya aneh lah gitu ya kan. Sebelas muridnya, jalannya sama, mati nggak? Segitunya tuh mereka. Segitunya. Jadi, gini, sama semangatnya seperti semangat. Gini, gini, semangatnya dulu ya. Semangatnya adalah, kalau guruku A, aku juga harus A. Gitu. Itu semangat Petrus. Dia lihat Yesus jalan di atas air. Kalau guruku bisa, aku juga harus bisa. Orang Kristen hari ini kan bilang, Pak Petrus mau mencoba Yesus. Bukan. Bukan mencoba Yesus. Tapi itulah proses belajar. Belajar buat mereka adalah, kalau guruku itu, aku juga harus seperti itu. Guruku jalan di atas air, aku juga harus. Maka, yaudah sini, Pet. Jalan aja di atas air. Gitu loh. Semangatnya seperti itu. Jadi, nih orang, jalan begitu. Muridnya di belakangnya mati. Jalan begitu semua. Segitunya mereka. Nah, terus guru-guru Yahudi ini juga, makin unik lagi. Di dalam setiap kesempatan, mereka punya cara berdoa. Setiap guru, punya cara berdoanya sendiri-sendiri. Termasuk ke toilet. Karena dia bilang, kalau kita nggak bisa ke toilet, kelar lo hidup lo. Gitu kan. Jadi, ada bersyukurnya. Nah, murid kepingin tahu, gimana guru gue, bersyukur di toilet. Jadi, setiap murid, ngikut. Segitunya. Jadi, karakternya si guru, lewat perbuatan, bukan cuma lewat perkataan, lewat perbuatan, ditiru sama anak-anaknya, sampai detail-detailnya. Itu loh, tujuan pembelajaran. segitunya. Nah, tapi memang ada orang-orang farisi, yang zaman itu, orang-orang pengajar-pengajarnya nih, yang ruwet. Yang cuma teori. Eh, saya bacain dulu gini. Ini kritiknya nih, ini kritiknya kepada orang-orang yang ngajar, tapi cuma teori. Kritiknya gini, ditulis di dalam Roma, saya bacain aja ya. Roma 2, 21, sampai 24. Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzinah, mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik, akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena-karena nama Allah dihujat diantara bangsa-bangsa lain. Setuju? Paulus nulis untuk orang di jaman itu kan? Hari ini? Masih kelakuan sampai seperti ini kan? Kalau pada nyanyi di gereja ya kan? Tapi kelakuan yang garung! Tapi disitu makanya tadi saya excited banget mau kesini. Karena nggak ada yang kayak gitu disini. Iya kan? Iya dong, itu di pedalaman Singapura kan? Saya selalu ngomong gitu kan, pedalaman Singapura kan? Disini nggak ada, disini orang-orang yang kepalanya ada neonnya gitu ya kan? Garung orang-orang itu. Nah, puji Tuhan hari ini saya diundang untuk bicara tentang penguritan dan komunitas. Di depan orang-orang yang memang rindu untuk merubah karakternya. Dimulai dari cara berpikir. Banyak loh sekarang orang yang aman tanpa iman. Tapi setengah mati tanpa uang. Eh, ini serius loh. Saya pernah ngobrol nih sama orang nih. Dia bilang, bang, gue perlu ketemu dong bang. Perlu nasihat lu bang. Lu kan ngerti hukum lah, apalah segala macem. Yuk kita ngomong. Ngomong panjang lebar. Babu 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 babu. Ibu-ibu persoalannya berat, dia setengah mati. Waktu dia ada uang, dia minyemin uang ke orang dia minyemin-minyemin. Sekarang dia miskin. Nah, orang-orang yang tadi minyemin duit, dia mau tarik dong duitnya. Bantuin gua dong. Gue segitu miskin ya, sampai hari ini gue gak punya tempat tinggal tau. Dia bilang gitu. Dia jadi kos-kosan di Gajah Mada. Ibu yang tadinya bisa minyemin duit, mati kan? Pas mau ditarikin duit, orang pada kejam sama dia. Wah, dia marah dong. Dia gugat, 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 kalah lagi. Makin pahit dong dia. Makin dia nafsu, makin dia nafsu, dia cerita. Bang, gua saking bang ya. Persoalan gua begitu banyak ya bang. Sampai anak-anak gua sekarang kabur dari gua. Ingat, kalimat ini penting loh. Berarti ada perubahan karakter gak di dia? Iya dong. Memang kita simpati sama kondisinya dia. Simpati. Tapi ada perubahan karakter loh. Akhirnya sih ngomong gini. Bu, jangan begitu bu. Begini bu, begini, 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 begini. Alkitab bilang begini. Dia bilang gini loh. Bang. Gua tau bang, abang pendeta. Iman emang penting, bang. Tapi gak ada uang, mati gua. Nah lo. Yaudah, saya tutup dalam nama Bapak. Segitunya loh orang hari ini. Dia aman. Gak ada iman. Tapi jangan gak ada uang. Begitu gak ada uang, Tuhan yang salah. Di lain tempat lain. Tadi pinjol tadi itu. Abis khotbah saya nih. Abis khotbah tentang komunitas. Jangan sampai terjadi di sini. Abis khotbah tentang komunitas. Perbuatan baik. Kita menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Ada yang hubungin bang. Gua kelibat pinjol. Tolong didoain bang. Jawaban saya apa? Iya, iya kali. Lu kelibat pinjol. Lu kenapa mesti kita doain? Lu bayar dong. Gak ada akalnya nih orang. Iya kan? Terus gua tanya gini dong. Kenapa? Kenapa mesti minta didoain? Dijawab gini. Soalnya saya gak bisa bayarnya. Kenapa gak bisa bayar? Sebab saya gak bisa ngomong sama suami. Nanti kalau ngomong sama suami jadi perang dunia. Berarti hubungan lu sama suami harus dibenerin dong. Kenapa ya orang bisa begitu ya? Kenapa sih gak sederhana aja mikirnya gitu loh? Saking ruwetnya tuh. Pokoknya ada kesak. Gini loh. Gua punya. Gua. Terus. Kenapa kamu punya pinjol? Saya perlu beli motor. Segitu pentingnya banget. Lu gak bisa. Eh. Kita punya gubernur keren. Alat transportasi yang paling keren adalah? Kaki. Aduh. Ini kan bener juga ya. Dalam kasus ini bener juga kan. Lu masih punya kaki. Kenapa lu mesti pinaik motor ya kan? Sangking lu kok ingin punya motor. Lu gak bisa bayar. Udah lah lu gak mau bayar. Anehnya lah gitu. Tuhan ini harus bayar. Kan aneh nih orang nih. Segitunya loh. Itu murid. Yang kayak begitu. Yang tadi gue kotbahin. Yang tadi gue kotbahin. Yang itu. Ini bukan murid. Nyebelin loh. Dan akhirnya kalau caranya seperti itu. Maka gak bisa jadi contoh gak? Mulutnya doang pada jago. Tapi ngadepin masalah keok semua. Begitu ngadepin masalah keok. Cara berpikir keok. Apa yang terjadi sih? Mengecewakan. Banyak orang Kristen tuh akhirnya cuman ngecewain doang. Udah lah egois. Ngecewain. Datang ke Tuhan. Supaya Tuhan nyelesaikan masalah dia. Nih ya. Di dalam ulangan 8 naik 2 dibilang begini. Tuhan tuh ngijinin masalah. Tuhan biarin Israel dalam perjalanan padang gurun selama 40 tahun. Ada tujuannya. Tujuannya adalah satu. Merendahkan hatimu. Kedua. Memeriksa apa yang ada dalam hatimu. Begitu kan? Jadi persoalan dikasih sama Tuhan. Dengan tujuan. Merendahkan hati. Memeriksa apa yang ada dalam hatimu. Dalamnya. Waktu kita datang ke Tuhan. Minta supaya Tuhan selesaiin masalah kita. Isi hatinya apa sih? Bukan kita. Orang Singapura. Apa? Isinya apa? Isi hati mereka apa sebenarnya? Wild gas. Kenyamanan hidup kan? Ya kan? Pinjol selesaiin Tuhan. Kenyamanan loh. Orang mestinya lo selesaiin hubungan sama suami kok. Kok Tuhan yang harus tanggung jawab? Kenyamanan. Kalau seperti itu cara berpikirnya. Adakah kerendahan hati? Tuhan dipikir jadi kayak lampu alading. Simpen. Nah, sampai berdebus itu. Ini bergaya-gaya kan? Kalau gak ada problem. Bergaya dia. Mobilnya keren. Gak sengaja ke foto dong. Boarding pas. Iya dong. First class. Gak sengaja ya kan? Ada tasnya di belakangnya ya kan? Penting banget kayak begitu-begitu kan? Budirinya juga. Begitu kan? Iya kan? Begitu kena masalah. Gak selesai-selesai masalahnya. Panggil lagi lampu alading nih. Dibersihin dari debu. Tuhan. Tuhan lagi loh. Kuahkan terbang bersamamu. Enggak dalam hatimu kamu gak kepengen terbang. Kamu pengen ninggalin masalahmu yang bayar Tuhan. Itu. Nah. Waktu orang-orang di luar sana ngeliat kelakuan orang Kristen begini. Apa yang timbul? Empat gak sih? Empat, lima, enam gitu kan? Empat. Jadi bagi kita. Orang-orang yang dimuridkan. Ditebus dengan darah yang mahal. Tuhan bilang begini. Buat kita nih ya. Yang memang benar-benar mau dimuridin ya. Kasihlah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang paling utama. Dan. Hukum yang kedua. Yang sama dengan itu yalah. Kasihilah sesama manusia. Seperti dirimu sendiri. Bagian ujungnya nih. Perhatiin. Bagian ujungnya. Pada. Kedua hukum itulah. Tergantung. Seluruh hukum Taurat. Dan kitab. Para nabi. Dunia ini makin egois. Orang Kristen di luar sana juga makin egois. Makin dingin. Isi hatinya. Lampu Aladin. Itu kenyataan loh. Makin dingin. Kebayang gak? Suasana di luar sana seperti apa. Jangan di luar deh. Kita ngaku dulu deh di antara kita yuk. Kita juga. Kita juga ngerasain loh. Dingin-dinginnya. Kesendirian kita. Kita boleh ada di antara banyak orang. Tapi seringkali gak sih kita ngerasa alone in the crowd? Iya kan? Karena gak ada yang benar-benar support kita. Where is our support system? Where? Iya kan? Nah Tuhan bilang. Kasihlah Tuhan Allahmu. Iya sayang aku tau kamu mengasihi aku. Buktiinlah lewat orang-orang sekeliling kamu. Bukan joget-jogetmu yang aku cari kok. Enggak. Bukan teorimu. Bukan mulutmu yang manis. Bukan itu yang aku cari. Do something for others. Do it. Kalau enggak. Perhatiin deh. Kalau itu kamu gak bikin. Akhirnya banyak orang yang makin lama makin mencekam. Dia menjadi alone in the crowd. Beneran. Paul McCartney dalam salah satu lagunya ditulis begini. All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they belong? Kemana? Dari mana mereka? Ini orang-orang yang kesepian ini dari mana mereka? Dan kepada siapa? Mereka harus pergi mencari pertolongan. Ya? Dan akibatnya tau gak? Dengerin ini. Hari ini di Amerika. Dengerin ya. Setiap 40 detik. Satu orang bunuh diri. 40 detik banyak. Itu cuma sebentar lah. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 40. Satu mati. Bunuh diri. Kurang lebih setengah juta orang setahun. Dibawa ke rumah sakit. Karena percobaan bunuh diri. Orang-orang yang sukses. Robin Williams. Kurang lucu apa ya? Kate Spade. Ada satu. Cookie. Chef. Antoni Bodang. Ini. Kayaknya enak banget ya sih dia. Pergi kemana-mana. Nyobain makanan. Nih ada yang cara ngomongnya. Nyenengin ya. Bunuh diri. Why? Lo need a crowd kan? Karena gak ada yang support kan? Gak ada yang support. Nah. Support sistem orang percaya. Itu adalah komunitas. Support sistem orang percaya. Itu komunitas. Cuman harus dibedain antara Community and crowd. Pasti itu juga udah diomongin kan? What is crowd? Crowd adalah pseudo-community. Komunitas palsu. Pseudo. Pseudo-community. Crowd adalah pseudo-community. Termasuk church. Crowd. Jadi. Jangan sangka bahwa ternyata Di gereja pun bisa jadi crowd. Bukan komunitas loh. Apa sih ciri-ciri dari crowd? Crowd bergabung Untuk melakuin suatu tujuan tertentu bagi dirinya. Itu crowd. Yuk kita nonton basket bareng ya. Crowd. Begitu selesai basket Gak ada hubungan apa-apa. Kan bisa terjadi sama gereja. Kita pikir kita pengen jilan. Yuk kita datang ke gereja sama-sama yuk. Datang ke gereja sama-sama. Kita masukin orang ke gereja. Tapi tujuannya cuman ingat loh. Ke gereja. Selesai gereja, kelar. Wah itu crowd. Itu kerumunan loh. Gerombolan loh. Kasarnya gitu. Gerombolan itu. Itu bukan crowd. Itu gerombolan. Begitu tujuannya selesai. Bubar mereka. Nah betapa banyak orang-orang Begitu kan di gereja. Hari minggu mah mereka tepok-tepokan tangan ya kan. Shalom. Saudara gue. Saudara apaan? Enggak. Crowd. Kalau ditanya begini. Bagaimana kabar? Luar biasa. Betapa pun hancurnya kita. Kita bilang luar biasa. Amin. Amin. Kenapa? Karena ngapain kita cerita jujur? Kita gak tau. Kalau kita gak tau orang-orang. Ngapain kita jujur? Kalau gue jujur jadi diketawain lagi gue sama dia. Atau jadi bahan gosip. Ditulis di Facebook ntar. Jadi itu Facebook untuk orang tua. IG. TikTok. Gini sih. Kan begitu. Jadi di dalam crowd itu hanya ada satu tujuan bersama. Kedua. Gak ada kejujuran. Gak ada persekutuan. Gak ada. Gak ada pertemanan. Kenalan banyak. Dan karena itu gak ada share. Udah pasti. Gak ada share. Dan pasti gak ada tujuan Tuhan di dalamnya. Gak ada. Komunitas beda. Komunitas itu di kisah para rasul. Misalnya. Waktu orang-orang berkumpul bersama. Ekstrim nih. Mereka jual hartanya untuk hidup bersama-sama. Jual harta kita coba. Tapi memang konteksnya juga udah beda nih. Konteksnya udah beda. Tapi bukan itu kok yang Tuhan cari. Bukan soal menjual harta. Tapi bisakah kita kasih sesuatu yang berharga bagi kita kepada orang lain. Oke gini deh. Katakan kita gini nih. Kita cuman punya kancing dibagi delapan. Cuman segitu doang yang kita punya. Tapi mau gak kita bagi sedikit buat orang lain? Persekian dari seperdelapan mau gak sih kita bagi buat orang lain? Itu kan janda sarfat. Dia ngasih sesuatu dari sesuatu yang dia gak punya loh. Kalau aku masak hari ini aku mati. Aku punya anak. Tapi yaudah untuk kamu aku yaudah kita masak sama-sama kita makan sama-sama aku mati yaudah mati. kan ngeri itu. Katakan kita gak punya apa-apa sama sekali. Gak punya bahkan seperdelapan kancing. Tapi do you have time? Ketika kita kasih waktu kita kepada orang lain itu adalah suatu perbuatan tanpa harap kembali tau. Karena waktu kita gak akan pernah bisa dapetin balik. Itu perbuatan tanpa harap kembali. itu tulus itu yang memberkati orang lain. Itu komunitas. Itu komunitas. Itu karakter. Itu orang yang berkarakter mikirnya begitu. Mungkin aku gak punya apa-apa. Tapi aku punya waktu. Lekas. Aku akan mendengar kamu. Aku memberi kamu pahamu. Aku sokongan kamu. wow. Itu komunitas. Itu jadi suatu cerita yang hebat kalau kayak gitu. Orang percaya di zaman mula-mula itu saling kuatin. Mereka ada persekusi hebat. Gak tahan rasanya betul-betul kalau harus di persekusi seperti mereka begitu. Kita masih nyaman masih bisa ibadah begini. Untuk mereka di zaman itu ibadah makanin ke singa loh. Iya kan? Terus orang-orang gak ada yang bantuin. Semua foto. Sama sekarang juga begitu ya. Orang kelolok. Kelolok itu video-video. Upload. Sama. Sekarang begitu semua orang-orang gitu-gitu mau kelakuan. Iya kan? Tapi di jaman para Kristen mula-mula itu gak gitu. Mereka saling dukung, saling support. Iya kan? Sampai ada satu cerita tentang orang lumpuh. Nah, ini komunitas. Komunitas bukan hanya saling support, saling doain. Tadi saya sentuh banget. Doain sebelah kita. Saya belum pernah ketemu gereja yang seperti itu. Keren banget loh. Doain sebelah kita. Keren banget loh. Bener-bener asik banget. Jadi siapa di sebelahnya Abimanyu? Saya rangkul. Saya doain dia. Itu beneran keren gitu. Komunitas itu begitu. Oke? Jadi dia saling mendukung, saling mendoakan untuk membawa satu dengan yang lain kepada Tuhan. That's community. ada satu orang lumpuh. Digotong dong sama teman-teman yang empat. Dibawa pergi dong ke tempat Yesus lagi ngajar. Apa yang lagi Yesus buat? Mengajar. Lagi-lagi nih. Bukan buat mujizat. Mengajar. Yesus ngajar. Tiga setengah tahun dia ngajar. Mengajar. Sampai rame itu rumah. Lagi kan? Di depan valet parking udah ada. Kebayangan. Ada tenda sarnavil gede banget. Tapi penuh semua. Sampai ke ujung-ujung semuanya penuh. Padet. Semua genset udah nyala. Aduh. Ini kan bunga-bunga. Selamat menikmati pembelajaran ini. Sampai penuh. Sampai penuh. Gak habis pikir. Gak habis akal mereka. Naik ke loteng. Naik ke loteng dia bongkar. Loteng diturunin. Pelan-pelan kurang rata kita. kurang rata. Wih ngerosok-rosok talinya kurang talinya kurang panjangin lagi. Sampai ke bawah. Yesus bilang orang ini selamat karena imanmu. Ya. That's community. Dia bawa orang kepada Yesus untuk diselamatin. That's community. Tujuan bersamanya ada memang tapi untuk kepentingan Tuhan bukan untuk kepentingan dia. itu nurunin orang dari atas itu gak pake sarung tangan apa gak lecet. Emang enak pegang tali. Pegang tali itu sakit tau. Saya boleh gak hargin mukanya hitam lagi ya kan. Kebakar matahari. Saya seneng main tali. Saya seneng banget main tali. Luka tangan. Diturunin loh orang. Turunin pake tali loh dari atas. Gak pake alat kan itu. luka. Tapi demi untuk orang itu dia tolong. Orang-orang yang bawa ini bukan orang kaya loh. Tapi dia kasih waktunya. Dia kasih effortnya. Dia kasih pemikirannya. Dia kasih pundaknya untuk mendukung orang ini. Kan keren kan. That's community. Ringan sama dijinjing. Berat sama dipikul. Itu bahasa Ibraninya. Mana prinsip-prinsip seperti itu sekarang hari ini? Tau gak? Dulu ya. Saya males banget ke gereja. Asli. Saya mendingan jadi anak-anakal. Pukulin orang di Gajah Mada ini bulat-balik. Tiap malam minggu saya pukulin orang-orang. Gak ada urusan. pokoknya gak kenal, gak kenal, gak kenal. Gak ada masalah. Jalan lagi. Gak ada otaknya aja gitu. Mukulin aja. Tapi kumpul sama temen-temen yang seperti itu yang sama-sama gak ada otaknya. Seru tau. Kenapa seru? Setiakawan. Saling jaga berat sama dipikul. Ringan sama dijinjing. Tangke polisi. Semua. Gue yang salah. Gue yang mukul. Gue yang mukul. Dia bilang, dia yang mukul. Kita ramai-ramai mukul semua. Bener loh. Ketangkap sama kepala sekolah. Wah gitu lindungin semua. Satu sama yang lain. Coba anak baik. Anak Kristen. Anak Kristen. Coba tuh. Dia yang salah, Pak. cuman ditakut-takutin doang. Nyebelin gak sih tuh. Gak heran di Amerika tuh yang katanya Kristen. In God we trust. Katanya kan bertuhan kan mereka. Setiap 40 detik 12 orang mati. Kan gak ada. Berat sama dipikul. Ringan sama dijinjing dalam bahasa Ibrani tuh. Nyebelin kok. Ada setiakawan saling peduli. Nah hari ini semua yang begini-begini kan harus dibangkitin lagi diantara kita kan. Orang-orang yang ditebus dengan darah yang mahal itu kan. Dalam komunitas ada temen. Dalam crowd gak ada temen. Temen tuh apa sih? Temen tuh adalah orang yang kepadanya kita bisa buka diri. Dan aman. Sekarang. Coba lu buka diri. Gak lama naik tuh berita. Bigih. Ayo. Beneran. Viral. Viral gila lagi. Banyak kok yang ngomongin jelek begini-beguna-beguna-beguna-beguna. Banyak banget. Enak nih bacanya. Yaudah lah. Tapi memang begitu sekarang. Open up to the people. Abis loh. Kerjain orang. Nah kiranya itu gak terjadi disini. Jangan ada begitu. Disini ada temen. Kita tahu kita bisa saling membuka diri. Dan kita tahu waktu kita buka diri kita aman. Justru disini kita dilindungin. Harus begitu. Amin. Wah. Happy saya. Happy banget. Bener-bener saya happy. Nengat muka-mukanya ini pada. Iya. Happy banget. Gila. Selama ini kita ketemukan. Iya. Di zoom-zoom doang. Sekarang kita mau muka-mukanya. Beneran. Kayaknya gue mau dimakan doang. Iya. Iya. Gila. Keren banget. Keren banget. Nah. Temen yang baik. Bukan hanya bisa jaga rahasia kita. Tapi temen yang baik. Bawa kita kepada Yesus. Lewat perbuatan kita yang nyata. Ya balik ya. Maybe kita gak punya uang. Tapi kita punya perhatian. Kita punya banyak. Kita punya waktu. Kita bisa kasih pundak kita untuk support orang. Itu deh. Itu dulu aja deh. Gak semua kita punya uang kok. Oke. Sekarang pertanyaan. Sebelum saya ditanya saya nanya duluan. Dosen namanya juga ya kan. Catat deh. Berapa banyak orang yang betul-betul kenal kita secara utuh. Di dalam komunitas kita ini. Seberapa banyak yang tahu penderitaan, kesulitan, tantangan kita. Berikutnya. Siapa yang doain kita? Do you know? Siapa yang doain kita? Di rumah. Kita gak tahu. Hari ini kita gak tahu siapa yang doain kita. Atau pertanyaan lebih direct deh. Siapa yang lo doain? Can you name one? Good. Siapa yang doain kita? Siapa yang kita doain? Udah jangan banyak teori deh. Jangan ngomong bukono, 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 bukono. Udah, berapa banyak orang yang lo doain. Siapa yang doain kita? Siapa yang kita percaya untuk Derita kita? Untuk kita ceritain. Sejujurnya kita. Segala macam kekurangan kita. Kemarin ada di, udah lama ini cerita. Ada di, di TikTok sih. Ada, ada petinju kan. Habis menang, petinju deh. Masih ngos-ngosan. Dikasih mikrofon. Aku menang. Untuk sahabatku. Yang tadi malam mati bunuh diri. Loh, mati bunuh diri. Dia kelibet. Sama cara berpikir banyak orang. Bahwa laki-laki gak boleh cerita tentang kelemahannya. Jadi hari ini, saya mau ingetin. Kita semua, ingetin ya. Katanya seperti itu. Kepada siapa kita bisa tunjukin? Kelemahan kita. Kita pakai topeng. Banyak kita yang pakai topeng. Tunjukin bahwa kita kuat. Tapi kita gak kuat. Siapa yang bisa kita percaya? Pertanyaan pertama itu tadi. Tanyaan yang kedua. Siapa orang-orang yang siap mengusahakan untuk membawa kita kepada Tuhan? At any cost. At any cost. Satpam depan rumah kita itu beda agama. Misalnya begitu deh. Kita tergerak gak? Untuk ngejamah dia. Lewat perhatian kita kepada dia. Yang lebih dari orang lain. Gak ada maksud bikin dia jadi Kristen. Gak ada. Tapi memaksud untuk memurutkan dia. Supaya dia melihat contoh kita. Hidup kita. Jadikan contoh sama dia. Mungkin dia gak pernah berubah ke agama. Oke. Gak pernah. Tapi dia ingat di kepalanya. Bahwa ada kita yang nolong dia. Dia bilang, aku melihat Tuhan di mati orang ini. Dia seperti malaikat yang Tuhan kirim. Seberapa banyak yang kita bikin begitu? Anaknya orang lain. Bukan anak kita. Anaknya orang lain. Gak bisa sekolah. Kita apain dia? Tolongin gak? Atau kita ngomong gini. Anaknya orang apa yang kita mikir? Kok begitu sih lo? Beberapa waktu yang lalu, sempat waktu ada pertemuan ASEAN di Bali, Pak Jokowi ngomong tentang tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke Thailand. Yang dijual ke Thailand. Dan ternyata orang-orang gini. Di Thailand itu ada satu daerah ya. Tanpa Tuhan. Perbatasan antara Thailand, Myanmar, sama Birma. Miawadai namanya. Itu daerah itu yang menguasain bukan pemerintah. Yang menguasain jagoan-jagoan perang. Orang Indonesia itu banyak yang dikirim ke situ. Dikirim ke situ, dipekerjakan, gak digaji, suruh hidup kerja sebisa mungkin 24 jam. Selagi hidup diambilin darahnya, dijual darahnya. Dia udah mau setengah-setengah mati, dimatiin aja sekalian. Diambil organnya, dijual organ. Segitu ngerinya. Orang-orang ini. Oke? Saya sama beberapa teman usahain untuk keluarin mereka. Sampai akhirnya Pak Jokowi bikin pengumuman itu. Tapi coba, saya coba ngajak orang Kristen untuk bantu kepedulian tentang ini. Nah, ada. Segitu gak pekanya kita hari ini. Segitu gak pekanya, banget. Anak orang emang kok. Are you ready? Untuk tolongin orang Tuhan yang adalah Allah. Dia turun ke bumi. Gak penting. Kalau dia gak peduli kita, gak peduli, gak apa-apa. Kenapa sih? Who are you? Tapi dia tolong kan? Nah sekarang, Kalau ada kesulitan di sekeliling kita. Dan kita bisa bikin. Kenapa kita gak kerjain sih? Seberapa banyak orang yang siap bawa kita kepada Tuhan. Dan seberapa banyak orang yang sudah kita bawa kepada Tuhan. Bukan cuma segera bawa ke gereja. Enggak. Gak peduli lah agamanya apa. Do something for them. Supaya kita menjadi malaikat-malaikat bagi orang-orang itu. Itu kan komunitas, bukan. Itu kan bener-bener orang yang sudah diberubah cara berpikirnya. Jadi sehat. Dia udah puas dengan dirinya. Pembelajaran kan itu? Kemudian karena dia puas dengan dirinya, dia bersyukur kepada Allah. Dia mengasihi Allah dengan luar biasa. Buktinya, itu kepada orang lain. Dan itu dibuat lewat komunitas. Komunitas ini. Doa saya. Menjadi komunitas yang hebat. Komunitas anak-anak Allah yang membanggakan buat Tuhan. Amin. Komunitas anak-anak Allah yang membanggakan buat Tuhan.